Hai saudara Immanuel Dwi Surya Afrianto ini masih muda sekali ya antum kelahiran tahun 98 jadi kebetulan ayah beliau seorang pendeta dan beliau pemimpin pujian yang itu juga calon pendeta dan beliau latar belakangnya menemukan Islam dari justru dari ilmu ya untuk membaca tentang Bapak di syurga itu siapa gitu mak sedikit muter-muter tapi antum dapatkan kejelasan dalam agama Islam kemudian Bapak Buyung dan Ibu Nofi Haryanti itu dari pergaulan dan putrinya ya jadi hidayah lewat putri ini betul-betul kita rasakan bagaimana Allah mengaruniakan seorang anak yang justru anak itu mengantarkan hidayah dari Allah subhanahuwata'ala opanya dengan bersyukur banget kemudian Ibu Elisa Febriana itu mengatakan ada ketenangan tersendiri dalam agama Islam dan melihat ritual atau ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa hari-hari gini atau tahun-tahun ini adalah masa dimana para pendeta khususnya yang ada di Indonesia itu mengalami kecemasan kepanikan yang memuncak ya salah satu sebabnya apa pemirsa yakni anak-anak mereka itu sendiri itu banyak yang akhirnya memilih untuk menjadi mu'alaf ya kenapa itu bisa terjadi ya ini satu hal yang tampaknya perlu kita ungkap untuk menunjukkan memang inilah masanya kemenangan Islam itu ya kalau kita lihat kita simak berbagai video yang ada di youtube terutama kita bisa simak bagaimana pendeta-pendeta yang yang ada di Indonesia hari ini ya betul-betul sangat getol di dalam mempromosikan kekristenan itu ya dan menganggap bahwa dia begitu yakin dengan keyakinannya tetapi juga sekaligus ada suatu keraguan yang menggantung dalam dibalik dengan kata-kata yang dia ungkapkan itu ya apa itu ya salah satu hal yang tampaknya susah sekali untuk ditutupi adalah ketika dia selalu menggunakan nama Yesus ya untuk bisa memenjarakan pikiran orang dan orang dianggapnya percaya kalau setiap saat ketemu Yesus di kampung ini ketemu Yesus di warung ketemu Yesus turun masjid ke eh turun dari apa dari bis ketemu Yesus di sini ketemu Yesus saat sholat ketemu Yesus sampai ini harga Yesus menjadi turun dan itu membuat salah satu masalah yang serius kenapa karena tidak bisa dipikirkan dengan cara normal orang harus berkata imani saja kalau orang itu menggunakan pikirannya merenung sejenak saja ya orang akan segera tahu bahwa yang seperti itu banyak dustanya banyak dustanya inilah yang tampaknya menjadi persoalan serius dan yang lebih lagi-lagi adalah ketika anak-anak mereka juga memilih menjadi mu'alaf nah video yang kita capture itu anak-anak muda ya yang datang ke mu'alaf center Yogyakarta itu ada yang latar belakangnya pendeta ada yang dari katolik ada yang dari protestan ada yang sekedar melihat akhlaknya orang Islam ada yang apa semuanya mengantarkan mereka itu menjadi mu'alaf jadi gerbang untuk menjadi mu'alaf itu tinggi nah ini menjadi pertanyaan ya bagaimana bisa anak-anak pendeta itu menjadi mu'alaf ya salah satu hal yang saya kira menjadi pemicu terjadinya mu'alaf itu adalah ketika anak mulai dewasa dia melihat kebohongan yang ada yang dilakukan oleh para pendeta itu sendiri di dalam mengelabui jamaatnya ya kan mengandalkan pertemuannya dengan Yesus setiap saat bahkan ada yang mengklaim menjadi nabi ke-26 atau nabi baru yang setiap saat berkomunikasi dengan Tuhan dan seterusnya dan itu ketika anak-anak bisa mencerna dengan pikiran yang normal saja dan dengan kejujuran hati itu sudah langsung tidak percaya sekalipun dia berada di dinding-dinding gereja kehidupannya itu sekalipun lingkungan sosialnya itu Kristen tetapi memikirkan hal itu saja itu membuat mereka bisa menjadi jalan atau menjadi pemicu bagi mereka untuk menjadi mu'alaf dan jalan menjadi mu'alaf hari ini adalah jalan yang sangat mudah kenapa pemirsa sekarang sudah banyak sekali hampir di setiap kota tumbuh apa yang disebut sebagai mu'alaf center tempat atau menjadi destinasi bagi orang-orang dari kekristenan umumnya untuk segera untuk berganti agama menjadi mu'alaf menambatkan sertifikasi yang resmi ya dan itu cukup bagi dia untuk tidak keluar jauh-jauh zaman dulu ketika orang menjadi mu'alaf dia harus datang ke masjid ya mengamati secara langsung seperti orang asing dia ketemu dengan ustadz dengan ulama ya berdiskusi secara langsung karena informasi tidak tersedia ya tetapi ya perjuangan yang berat zaman itu adalah bagaimana memubuk keberanian itu itu mengapa pada pada tahun 70-an 80-an 90-an itu sebelum adanya internet gelombang mu'alaf itu kencangnya tidak seperti sekarang ini kalau sekarang itu betul-betul bisa disebut sebagai tsunami itu ya dan ini kalau misalnya yang menjadi andalan para pendeta atau pastor itu adalah perpuluhan inilah derita yang semakin berat tampaknya dihadapi oleh mereka itu ya karena menyusutnya jamaat apalagi dengan omikron seperti ini itu jelas ya mereka akan kehilangan itu dan paniknya itu menjadi bertambah-tambah dan ketika kepentingannya itu tidak bisa digantikan maka cara bertahannya ya dengan menyebarkan kebohongan itu ya dengan menyebarkan kebohongan itu inilah menjadi titik lemah yang pada akhirnya itu ambiar jadi orang-orang Kristen sendiri yang normal pikirannya ketika setiap saat misalnya seorang pendeta mengatakan oh ini testimoninya ketemu Yesus pada saat sujud pada saat sholat layel pada saat umroh dan lain sebagainya itu pasti bisa disimpulkan itu adalah satu bentuk kebohongan itu ya karena bisa juga ditanya siapa sih bisa meyakinkan bahwa itu adalah Yesus ya kan karena foto Yesus gambar Yesus yang ada atau film-film yang memainkan perannya sebagai Yesus hari ini itu bukan dari wajah Yesusnya yang asli dari mana orang tahu bahwa itu adalah Yesus ada penjelasannya enggak gitu kan nah ini yang menjadi susah bagi mereka dan anak-anak zaman sekarang anak-anak muda ya kalau kita melihat video yang ada di situ gimana mereka itu secara lantang saya ini anaknya pendeta tapi saya bilimu alaf itu apanya itu adalah sambaran petir ya kalau pendeta anaknya sudah seperti itu pernah kejadian pemirsa di kampung saya di Jawa Tengah ya ini dari sejak tahun 70-an bahkan sampai tahun 2000 sekian dia itu setiap minggu datang ke gereja itu ya menjadi pastor atau pendetanya lah gitu tiba-tiba anaknya menikah dicari tidak ada di lokasi pernikahan itu karena sedang sholat jumat apa? pingsan karena enggak nyangka bahwa di rumahnya sendiri itu juga sudah terjadi mu'alaf itu nah inilah yang menjadikan sumber kepanikan itu karena apa ya? ya namanya kecerdasan kecerdasan itu ya bagi manusia itu adalah karunia tinggi karunia tertinggi yang dikaruniakan Allah kepada kita nah ajaran Kristen kadang-kadang kalau orang harus mengikuti doktrinya imani saja ya enggak usah kamu pikirkan itu artinya itu mencampakkan kecerdasan itu sendiri ya walaupun dibungkus dengan kata-kata kamu tidak sampai memikirkan hal itu ya loh yang membuat doktrin Kristen itu siapa? kan manusia juga gitu loh bukan kitab suci loh yang bikin doktrin itu tapi itu adalah rumusan musawarah dari sejumlah orang bagaimana otak manusia tidak dikatakan tidak sampai menjangkau itu ya sampai lah ya kan? tetapi ya itu tadi yang menjadi problem besarnya itu adalah ketika rumusan ini ternyata memiliki banyak titik lemahnya dan perkembangan saintik baru perkembangan informasi baru menunjukkan itu lemah maka memang gugatan intelektual itu menjadi sangat tinggi nah anak-anak muda sekarang jumlah informasi yang diterimanya ya itu berbanding lurus dengan interaksinya dengan internet itu nah orang-orang yang ada sekarang ini relatif ya bisa melakukan perlawanan budaya perlawanan agama ya sehingga agama dan budaya yang tidak menarik bagi dia karena tidak bisa diverifikasi kebenarannya menurut kejujuran hati yang dimilikinya lenyap sudah ya tidak peduli ya sekalipun memang ya itu adalah warisan dari nenek moyang itu itu mengapa pemirsa fenomena-fenomena seperti yang kita apa namanya upload tempoh hari tentang ciranjang cianjur yang dulunya menjadi basis kekristenan yang ada di wilayah cianjur Jawa Barat ya yang pernah diheboh diviralkan itu 100% atau nyaris 100% itu penduduknya kekristenan gitu kenyataannya itu apa sekarang yang terjadi adalah orang kembali lagi memeluk ajaran Islam banyak yang menjadi mu'alaf sementara kristen itu gak bisa memurtatkan lagi kenapa? ya karena orang sudah mendapatkan informasi yang memadai berkenaan dengan agama itu jadi kalau misalnya dalam waktu 5 sampai 10 tahun lagi kemudian gereja-gereja itu betul-betul tidak ada yang menghuni seperti yang akan segera yang terjadi di Eropa di Kanada ya di Amerika Serikat apalagi di Belanda tempat kekristenan itu ya gak usah kaget gitu loh nah karena itulah saya kira sangat penting bagi para pendeta ya mencari pekerjaan yang bisa menopangnya untuk hidup dengan layak ya tanpa mengklaim ya dia berhak atas uang perpuluhan yang disebut sebagai uang Tuhan bagi para untuk memungut para domba itu ya dari mana itu klaim seperti itu kalau uang Tuhan ya itu bukan untuk pendeta ya kalau di dalam Islam ada kewajibannya untuk zakat untuk sunahnya infak dan lain sebagainya itu disalurkan itu bukan pada ulama bukan pada ustad ya kan tapi pada fakir miskin secara umum itu pada fakir miskin ya dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah visabilillah gitu kan disini pemirsa ya kita bersyukur lah ya sebetulnya kemenangan Islam di Indonesia ini sekarang sudah mulai banyak nampak ya di pendidikan kita sudah mulai menang menggilas pendidikan-pendidikan kekristianan, katolik dan protestan mulai kehabisan murid gak ada yang tertarik yang kedua adalah secara sosial kita sudah superior merasa sudah senang dengan agama kita kalau zaman tahun 70-an itu orang masih inferior sekarang kita sudah superior dan ketika ada orang misalnya berangkat kemana perempuan tidak pakai jilbab ini seperti orang yang inferior orang yang terasing ya dan sekarang show of muslim itu betul-betul membuat kita menjadi optimis di masa-masa yang akan datang Bila Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.